Jemangat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Apa kabar saudara sekalian hari ini? Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan dan kita selalu dikaruniakan berkat melimpah oleh Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita juga bersyukur karena hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bersama bersekutu beribadah dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan kita akan dikuatkan melalui firman yang akan diberitakan berdasarkan baca Alkitab dalam Yeskiel pasal 37 ayat 24-20. Jemangat yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini memberitakan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nadi Yeskiel tentang pemulihan Yehuda yang pada saat itu berada di pembuangan Babel. Di Babel Muhammad Yehuda mengalami penderitaan hidup yang sangat berat bukan hanya penderitaan tubuh, penderitaan fisik tetapi juga penderitaan jiwa jiwa mereka merana, hampa dan kering karena mereka tidak bisa lagi bersekutu mereka tidak bisa lagi beribadah dengan Tuhan di baik Allah di Yerusalem. karena baik Allah sudah hancur dan mereka harus hidup dalam pembuangan dan kehancuran baik Allah ini sangat menghancurkan hati dan jiwa mereka dan karena itu berarti Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah mereka sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa baik Allah adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah umat penderitaan Yehuda dalam pembuangan Babel penderitaan tubuh fisik dan jiwa itu digambarkan dengan jelas dalam Masmur 42 ayat 4 dan 5 ibu bapak bisa membaca nanti parahnya adalah dalam penderitaan yang mereka alami di pembuangan mereka juga mengalami kehilangan pengharapan kalau kita membaca di ESKL pasal 37 ayat 11 disitu dikatakan sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang mereka sudah tidak lagi memiliki pengharapan dan ibu bapak saudara orang yang menderita yang sudah tidak memiliki pengharapan maka disaat itulah semangatnya akan hilang dia tidak akan lagi bersemangat menjalani hidup dan dia tidak akan lagi berjuang untuk bertahan hidup di dalam kondisi yang terburuk seperti itu pertanyaannya adalah apakah Tuhan meninggalkan umatnya kalau kita membaca ternyata Tuhan tidak meninggalkan umatnya Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian Tuhan hadir memberi semangat Tuhan meneguhkan menguatkan menghiburkan umatnya yang sedang berada dalam pembuangan dia meneguhkan menguatkan menghiburkan umatnya melalui firman yang disampaikan oleh Nabi ESKL firman yang berisi tentang janji pemulihan Yehuda hanya saja ada bagian firman yang disampaikan di ESKL yang mungkin sulit untuk diterima akal dan logika umat Yehuda yang berada dalam pembuangan mengapa? kalau kita membaca ayat 15-21 dikatakan bahwa Tuhan akan menjemput Tuhan akan membebaskan Israel dimanapun mereka pergi Tuhan akan mengumpulkan dan Tuhan akan menyatukan kembali Israel baik Israel utara maupun Israel selatan sebagai suatu bangsa mereka tidak lagi menjadi dua bangsa yang terpisah tidak lagi menjadi dua kerajaan yang terpisah tapi mereka akan menjadi satu namun buatan tentang penyatuan Israel utara dan Israel selatan inilah yang mungkin tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel karena memang hal itu mustahil bisa terjadi Bapak Ibu mengapa? karena realitanya Israel utara yang terdiri dari 10 suku telah dihancurkan Asyur sekitar tahun 755 sebelum Masehi sebagian penduduk Israel dibuang ke Asyur dan sebagian lagi memang masih tinggal di Israel yang berimbu kota di Samaria mereka tinggal di tanah mereka namun mereka hidup bercampur baur dengan Asyur cara hidup kebiasaan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Israel sudah dipengaruhi oleh bangsa Asyur dan kemudian yang lebih mustahil lagi adalah nubuatan Nabi di ayat 24 kalau kita membaca di ayat 24 maka hambaku Daud akan menjadi rajanya Daud akan menjadi raja dari Israel yang bersatu itu dan ia akan menggembalakan mereka nah hal ini jelas tidak mungkin tidak mungkin bisa terjadi kenapa karena Daud sudah lama wafat tidak mungkin dia hidup kembali dan memimpin Israel nah jika demikian apakah maksud nubuatan tersebut apakah Nabi menyampaikan nubuatan yang bersifat hoax tidak Bapak Ibu Sudara nubuatan yang disampaikan Nabi Eskel bukan hoax Tuhan memang akhirnya menggenapi nubuat itu Tuhan menjemput umatnya mengumpulkan dari berbagai penjuru bangsa Tuhan membebaskan menyelamatkan dan memulihkan Yehuda dan mereka akhirnya kembali ke negeri mereka namun sesungguhnya firman Tuhan yang berisi janji tentang Tuhan yang membebas Tuhan Tuhan yang menyelamatkan Tuhan yang memulihkan serta mempersatukan Israel dimana daun hambat Tuhan itu akan menjadi raja atas Israel yang bersatu itu dikenapi secara sempurna di dalam diri Yesus Sang Mesias jadi nubuatan ini memang dikenapi atas Yehuda tapi nubuatan ini secara sempurna dikenapi di dalam diri Yesus Sang Mesias yang datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut Yesus adalah keturunan daun dia adalah Mesias yang membebaskan menyelamatkan dan memulihkan dunia dan manusia dari kuasa dosa dia juga adalah gembala yang baik dia juga raja di atas segala raja dan di dalam dirinya Tuhan Allah mempersatukan kalau kita baca Galatia pasal 3 ayat 28 disitu dikatakan dalam hal ini ya Paulus mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki tidak ada perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus nah cemati yang dikansi oleh Tuhan Yesus apa yang coba kita refleksikan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini hal yang pertama saat ini kita mengalami bergumulan yang membuat hidup manusia menderita khususnya ketika kita masih bergumul dengan wabah COVID-19 yang belum juga berakhir di tengah pergumulan dan penderitaan hidup yang kita alami ketika saat ini banyak orang termasuk kita sebagai orang percaya mungkin mengalami penderitaan karena COVID-19 ada yang memang terpapar dan akhirnya jatuh sakit tapi juga ada yang juga mengalami keterpurukan ekonomi karena dipiharkan dirumahkan satu hal harus kita ingat di tengah perkumulan Tuhan tidak meninggalkan kita Tuhan hadir di tengah kehidupan kita dia menghiburkan dia menguatkan kita dia mau hadir dan menguatkan saudara-saudara yang mengalami krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 dia mau hadir dalam kehidupan saudara yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi dia mau hadir dan menguatkan saudara-saudara yang berstatus ODP PDP atau yang positif COVID-19 mungkin orang-orang terdekatmu meninggalkanmu mengucilkanmu tidak mau mendekatimu tapi ingat bahwa Tuhan mau menghampiri Tuhan mau hadir dalam hidupmu bukti bahwa dia hadir menghibur menguatkan kita adalah ketika dalam pelaksanaan ibadah seperti ini kita dikuatkan dengan firmannya yang diperdengarkan oleh para pendeta para pendeta GPIB atau mungkin juga Bapak Ibu ada yang mengikuti live streaming dari pendeta-pendeta di cemat GPIB lainnya melalui firman itu kita dikuatkan dan disitu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir menguatkan kita melalui firman yang berikutnya bahwa dia hadir menghiburkan dan menguatkan kita ketika dalam perkumulan hidup yang kita alami kita masih merasakan perhatian cinta kasih dari orang-orang yang dekat dengan kita yang mungkin mengirimkan pesan penguatan memberi semangat mendoakan bahkan mungkin orang-orang yang bersedia hadir menjadi teman di tengah perkumulan kita untuk membantu kita ibu bapak saudara kita harus yakin bahwa orang-orang itu bukan hadir untuk menguatkan dan menghiburkan kita karena semata-mata keinginan hati mereka sendiri bukan kita harus yakin bahwa Tuhan yang menggerakkan mereka yang kedua Tuhan tidak hanya hadir tapi dia itu Tuhan Yesus akan membebaskan dia akan menyelamatkan dan memulihkan dunia ini dari pandemi virus COVID-19 yang mengerikan dia akan membebaskan dan menyelamatkan serta memulihkan kehidupan perekonomianmu dia akan memulihkan engkau yang terpapar penyakit corona dan dia akan memulihkan engkau yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasih pertanyaannya sekarang adalah percayakah kita bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dan memulihkan kita dari virus corona banyak orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupnya dan ingin hidupnya dipulihkan tetapi tidak mempercayakan diri kepada Tuhan dia selalu berdoa dia meminta kesembuhan pemulihan atas kehidupan perekonomiannya yang carut-marut tetapi hatinya diliputi kerakuan diliputi kekhawatiran diliputi ketakutan tidak ada keyakinan imam hari kita yakini dan imani bahwa Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan serta memulihkan kehidupan manusia dari kuasa dosa dan maut dia sanggup membebaskan dan menyelamatkan kita dari perkumulan hidup khususnya perkumulan hidup menghadapi ancaman covid-19 dan yang terakhir yang ketiga Allah bertindak aktif membebaskan menyelamatkan memulihkan kehidupan manusia tapi ingat bahwa kita juga dipakai oleh Allah untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pemulihan yang dilakukan oleh Allah Tuhan sesungguhnya menginginkan kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan dan pemulihan dunia ini dari wabah covid-19 jadi jangan hanya kita menanti jangan hanya kita menunggu dengan pasif karya Allah yang memulihkan dunia ini tapi bagaimana caranya kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan pemulihan yang dilakukan Allah kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana misalnya kita bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan physical distancing cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir tidak keluar dari rumah stay di rumah dan kita tidak memberi stigma negatif kepada penderita covid-19 kita juga bisa menghibur menguatkan saudara-saudara kita yang berduka cita karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi untuk selama-lamanya karena penyakit covid-19 atau memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terpapar virus covid-19 dan mereka berada di ruang isolasi di rumah sakit dan bagi yang punya rezeki mungkin bisa memberikan bantuan sembaku mungkin bagi saudara-saudara kita yang terkena krisis ekonomi sebagai dampak covid-19 itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan disitu kita berarti mengambil bagian dalam pemulihan yang dikerjakan Allah mari terus melangkah maju jangan biarkan covid-19 ini melemahkan semangat kita mari tetap beriman bahwa Tuhan yang sudah memulihkan dan menyelamatkan kita dia akan memulihkan dan menyelamatkan kita dari perkumulan yang kita alami dia akan memulihkan dan menyelamatkan kita dari wabah covid-19 dan mari kita terus dipakai oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pemulihan dunia dari wabah covid-19 yang dikerjakan Tuhan Allah Shalom Tuhan memberkati amin